udah mulai ngawin guys ku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tongswe dan hari ini saya di datang sama susu ini ada Bang Rintur kenal yoh baru pulang dari Jepara ya hahaha ya sudah mau pulang Jawa Timur bosku panturah ya Urung Jawa Timur ya memang mepet-mepet ngetan sana dan kebetulan belum lah kayak turun Indonesia belum lah waktunya nggak ada belum belum ada waktu ya nanti kita explore kemana kalau ingin Coba Rintur hanya tempat Mas Kirana berapa kali kita ketemu ya bergabung berkali-kali dan kebetulan ini saya masih merugres Jumbo Om jauh kode materi yang belum lama sih udah sekitar sebulan dan ini sama tanya dikit nih sama para suhu nih eh ada yang sudah bertelur padahal umarnya masih sekitar empat bulan itu dan ini sudah mempunyai kawin Om yang sepasang lebih ya tapi misalkan lima bulanan setengah ada itu jalan ya wes wes masuk dah masanya produknya jadi memang tapi saya kata dilihat telurnya masih kecil-kecil belum saat itu gimana kalau menurut Mas Kirana dan Bukan Rintur untuk enrok yang masih awal produk ya itu untuk telur pertama itu di save atau tetap diteteskan kalau berpengaruh dengan kualitas nggak itu kira-kira ya tergantung kita tujuannya apa telur pertama itu telur pertama itu mau kita apakan tergantung tujuan kita memang dari sisi ukuran itu kecil dan dari sisi apa namanya daya tahan tubuh biasanya lemah untuk hasil tetasan telur pertama dibandingkan telur kedua atau ketiga kan telurnya dia besar-besar otomatis anakannya juga nanti akan besar-besar cuman ini sangat bagus untuk melatih hidupkan entok mengeram Oh dan beri yang karena kan eh usia bayah usia lima bulan pertama kali telur itu butuh latihan untuk dia ngeram biar dia nanti ke depan tidak terlatih kalau telur pertama diambil dia dia tidak ada waktu untuk latihan ngeram padahal kan yang kita harapkan kan ramahnya itu bagus sehingga tingkat daya tetasnya itu tinggi kan harapnya itu itu aja sih perbedaannya saya kalau mau mau apa namanya mau mengambil kualitas ya ambillah telur yang kedua atau yang ketiga tapi untuk telur yang pertama digunakan untuk melatih latihan hidupkan mengeram Oh nanti anakannya terserah mau dibelih mau di daging walaupun enggak apa-apa oke dan saya lihat enggak banyak itu telurnya kalau jumbo atau memang tipikal jumbo biasanya lagi belajar masih belajar masih belajar masih belajar melalui baratnya biasanya telurnya sedikit nanti apa selamaan dalam produksi yang kedua nanti biasanya lebih banyak lebih banyak tapi ada juga tipikal yang telur pertama pun dia lebih banyak tapi nanti yang kedua dia malas Oh gitu terus ini kemana ada yang tanya nih kalau mau pakai mesin petas Om itu Apakah setelah telur itu langsung diambilin atau ditunggu sampai selesai bertelur entoknya jadi itu terserah yang punya ya kalau misalkan indukannya banyak itu mau diambil setiap hari tidak masalah Oke iya benar-benar kalau cuma satu ekor maaf ini ya itu nanti ditunggu setelah selesai merang masalah setelah selesai bertelur Tandanya sudah selesai bertelur apa itu biasanya sudah mengeram oke dan sortir sekolah setelah menetas atau dari telur sudah bisa ketahuan katanya ada yang bisa lihat om ini telur jantan telur betina enggak kalau sudah netes kali ya cuman apa teori ada kalau yang lebih panjang tuh biasanya jantan Oh yang panjang lonceng kalau yang bulat biasanya betina nggak valid 100% Oke terus untuk petarangan nih petarangan kadang ada yang bikin dibawah ada yang dibikin apa panggung itu ideal yang mana biasanya sama-sama bagus yang penting kan tujuan mengeram itu yang penting tempatnya kering enggak terlalu lembab kering terus nggak terganggu gitu ya di atas itu maksudnya mungkin karena bawahnya terlalu lembab jadi dia ditaruh di atas lagi weh bangsa F datang ini juga R plus datang bosku luar biasa ini minumnya belum seharusnya sepenting dengan teman-teman tamu kehormatan SD ini kadu-kadu mending om ngendoke saktik-tik dulu itu ya pernah yang rambun itu ngendoke soneng kolam soneng Oh no itu dia sudah siap bertelur yang salah sangkanya dia bertelur dengan datang ke tidak lama jaraknya ini saya datang hari ini tak dua hari kedepan dia udah main lebih tapi dia belum adaptasi tempat jadi kalau petarang resepnya sembarangan petarangan tetap penting ya butuh ya minimal untuk petarangan paling tidak jumlah petarangannya itu melebih dari jumlah populasinya supaya ini biar bisa memilih tempat satu-satu yang kedua menghindari angkem tumpuk jadi sih cilai itu tapi kalau yang di luar negeri itu kayak dirisi dengan itu alko yang menjubu ibebe nah itu kan mesin tanpa ada petarangan enggak perlu enggak perlu lihat apa namanya tapi tuh variannya cuma satu ya misalkan jemput semua pasti telur jemput itu enggak mungkin telur bebek kan gitu mungkin bagi teman-teman peternak pemula bisa di jadikan terobras berat ini banderi jadi kini ketika memang pasaran enrok sekarang kan yang penting besar itu satu ketika besar pasti harganya lumayan lah di atas 150 di umur 8 bulan itu pada umumnya tetapi ketika kita hanya untuk yang rambun saja untuk mencapai harga 150 kan butuh momentum nih lebaran dan itu pun hanya satu siklusnya satu tahun satu kali itu kalau beran haji enggak payu yang bayu adalah kambing gitu ya Nah bagaimana caranya supaya harga 150.000 itu terus bertahan dan bahkan masa panen lebih cepat lah bisa dikombinasikan antara tapi ini jangan pakemnya pakem kualitas ya karena kan kita supplynya adalah daging atau kebutuhan masyarakat terhadap daging entok dan gitu Nah mengingat daging entok ini semakin tinggi permintaannya tetapi barangnya semakin sedikit Nah perlu adanya kombinasi antara entok jumbo dan bertina yang rambu nih lainnya ya lainnya jadi katakanlah superan berarti nanti catanya superan populasi 15 ekor entok jumbo ditambah 7 ekor ram betina rambun begitu tapi kan jantan cuma satu jumbo anaknya pasti superan kalau yang jumbo yang angkrem berarti tuh pasti turunan jumbo genetiknya tetap jantannya jantannya cukup jumbo satu-satu varian varian itu kan belum di lakukan oleh teman-teman pertama cashflow itu masih materi awal itu dimasukkan ke teman-teman aset yang harus dihitung ketika mau jual produk artinya mau ngutuk ya aku tunggu sampai ini ngebeli gemurah paman yang kegembara dong karena itu harus tujuannya jelas tujuan jelas itu pengertiannya adalah teman-teman itu ternak itu untuk apa outputnya jualnya itu mau jual apa apakah untuk kelas kontes pameran atau kelas penyakit itu dulu harus ditetapkan harus difokuskan tujuannya itu apa dipakamkan dulu kalau mau untuk kelas kontes maka belilah hidupkan yang berkualitas berkualitas itu biasanya harganya lah mahal nah tapi sebelum melanjutkan ke teknis pertama selain tujuan tujuannya misalkan mau bikin kelas kontes nih jubu kontes maupun rambun untuk kontes tapi juga perlu dihitung berkaitan dengan daya serap pasar daya serap pasar di tingkat kegupaten di wilayah masing-masing kegupaten kan berbeda-beda itu harus disurvei dulu disurvei dulu seberapa besar nih pasar-pasar untuk kelas kontes ya ya kemudian yang kedua yang selanjutnya yang ketiga adalah ketika teman-teman memang ingin bermain di wilayah entok kontes maka kalau bisa juga punya ruang untuk promosi ya karena kalau teman-teman hanya berternak memelihara tanpa ditunjukkan ke orang lain orang itu enggak tahu teman-teman itu punya koleksi koleksi yang bagus nah maka harus dipromosi di upload di sosial media atau di upload di YouTube atau ngundang youtuber untuk review dengan apa-apa aja ikut kontes juga ya atau juga ikut kontes jadi karena enggak masalah tidak sekedar beli entok kasih pakan letas kemudian jual tidak sesederhana itu kalau kita mau jujur ya ya memang pernah entok itu mudah cuman dalam siklus rangkaian sampai mencapai sukses itu sangat banyak variannya selamat menikmati